Perkembangan Perang Rusia-Ukraina hari ke-24 Senjata hipersonik MIG-31 membawa rudal jelajah Kinzhal yang diklaim merupakan senjata hipersonik Rusia. Rusia mengatakan telah menggunakan rudal hipersonik untuk pertama kali di Ukraina guna menghancurkan gudang senjata di wilayah sebelah barat negara tersebut. Rudal hipersonik bergerak lebih cepat dari kecepatan suara dan dapat bermaduver di tengah penerbangannya membuat rudal ini sulit dilacak dan dicegat oleh senjata pertahanan udara manapun. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, mereka menggunakan teknologi itu untuk menyerang gudang senjata bawah tanah di desa Deliatin sekitar 100 km dari perbatasan Ukraina dengan Rumania. Dilaporkan juga, pasukan Rusia telah berhasil masuk ke tengah kota Mariupol. Rusia mengklaim pasukannya telah menembus pertahanan pelabuhan selatan Mariupol yang terkepung dan sekarang berada di dalam kota tersebut. Wali kota Mariupol menegaskan kepada BBC, pasukan Ukraina dan Rusia terlibat dalam baku tembak tanpa henti di jantung pelabuhan selatan kota itu. Sedangkan di sisi lain kota Mariupol, ratusan orang masih terjebak dalam suatu teater dan tim penyelamat terus mencari orang-orang yang terperangkap di tempat perlindungan bom yang terkubur di bawah reruntuhan teater tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, 130 orang sudah diselamatkan, tetapi ratusan masih terjebak dalam puing-puing setelah serangan pada hari Rabu di teater tersebut. Teater tersebut merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk perlindungan bagi penduduk Ukraina dari penembakan pasukan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, waktunya bertemu kepada Rusia. Zelensky menyerukan pembicaraan mendesak dengan Rusia, mengatakan dalam video Facebook bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Rusia untuk meminimalkan kerusakan yang dilakukan dengan kesalahan mereka sendiri. Dia juga mendesak pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Moskow mengklaim beberapa putaran negosiasi membuat kemajuan pada salah satu tuntutan utamanya, yaitu Ukraina menjadi negara yang netraut. Namun Kiev yang menuntut jaminan keamanan internasional menyangkal pendiriannya berubah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjelaskan kepada Presiden China Xi Jinping tentang konsekuensi dari setiap dukungan untuk Rusia dalam peperangannya melawan Ukraina. Dalam panggilan telpon pertama mereka sejak invasi Rusia yang berlangsung hampir 2 jam, Xi Jinping berujar bahwa perang bukan kepentingan siapapun, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menuruti tekanan AS tersebut untuk bergabung dengan negara-negara barat yang mengecang invasi Rusia tersebut. Serangan di dekat bandara Leviv, pasukan Rusia menghancurkan pabrik perbaikan pesawat di dekat bandara Leviv, tetapi tidak ada korban yang terluka, kata wali kota Andriy Sadovy di aplikasi pesan telegram. Kota di sebelah barat Ukraina itu hanya berjarak 70 km dari perbatasan dengan Polandia yang merupakan anggota NATO. Roket Rusia menghantam blok apartemen Kiev. Pihak berwenang di Ibu Kota Kiev mengatakan satu orang tewas setelah roket Rusia menghantam blok apartemen di pinggiran barat laut kota itu. Mereka juga melaporkan sebuah sekolah dan taman berbain terkena tembak rudal Rusia. Sementara itu, satu orang tewas dilaporkan di daerah Kharkiv, sebelah timur Ukraina. Serangan Rusia menghancurkan gedung enam lantai milik sebuah lembaga pendidikan tinggi, menewaskan satu orang dan membuat satu korban lainnya terperangkap di runtuhan, kata petugas terkait. Bagaimana menurut Anda perkembangan perang Rusia-Ukraina tersebut? Bagu hantam kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!